Oke di video kali ini masih tetap ya cara tutorial pipo langkah selanjutnya saya mau bagi-bagi trik ya cara memasang tema iOS 14 untuk pipo ya di sini saya menggunakan pipo ya 12 Oke jadi tema ini tema terbaru ya yang mana iOS 14 namun kita nggak perlu memasang tema ini melalui aplikasi item ya menggunakan aplikasi file manager itu ya Yes file manager jadi kita hanya perlu menginstall sebuah lonceng atau tanpa beranda loncengnya jadi loncengnya ini bernama iOS lonceng 14 ya bisa sobat download aja tuh linknya ada di deskripsi video ya untuk air loncengnya itu jika sudah ada obat download kita masuk ke pengaturannya untuk menerapkannya agar menjadi permanen Hai di sini kita masuk ke pengaturan lainnya kemudian masuk ke pengelolaan izin Hai seterusnya kita cari pengaturan aplikasi default ya yang paling bawah setelah itu pilih pada menu layar beranda ya Nah di sini ada dua pilihan kita pilih yang iOS lancar nah secara otomatis lancar Vivo akan diganti dengan lancar iOS ya Nah seperti ini Oke jadi di sini ini ada beberapa hasilnya ada beberapa notifikasinya jadi kontrol center itu kita menariknya di sebelah kanan atas ya untuk notifikasi dari kiri atas dan untuk mencari sesuai kita cukup gulir aja dari atas kebawah Nah seperti itu ya jadi Oke kita coba nah seperti ini untuk sespek ya kita coba dari kanan atas dia masuk ke notifikasi ya kita masuk ke notifikasi ya kita masuk ke notifikasi ya jadi kita setting terlebih terlebih dahulu ya untuk pengaturannya kita gulir dari kanan atas kemudian kita pilih aja ya sembarang di sini kita klik yes nah disini kita izinkan mengubah setelan sistem ya jadi biar pengaturan-pengaturannya berjalan ya jadi sika sudah sebetulnya udah selesai sih tinggal sobat eh ubah aja untuk pengaturan-pengaturannya di pengaturan loncernya ya mana aplikasinya nih nah ini dia iOS setting ya sobat bisa atur sendiri ya di sini untuk cara untuk mempercantik tampilannya ya silahkan sobat sesuaikan aja dengan selera masing-masing Hai semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati